Anda siapa-siapa di sini? Berani-beraninya Anda berbicara sepat itu tentang yang sering. Ar! Kamu salah paham! Aku nggak dipokong! Maksud kamu yang di baju itu punya dia? Ya nggak mungkin lah. Bocoran luka cinta Sabtu 14 September 2024. Salma sekarang mulai hati-hati dan mulai curiga bahwa Marina adalah selingkuhan William. Padahal, tindal tahu betul bahwa Salma salah. William pun semakin tinggi cemburunya sama Argo. Yang di baju itu punya dia? Ya nggak mungkin lah. Episode semalam sangat menghentakkan karena kita tidak menyangka ternyata William ternyata ringan tangan ya. Kita bisa melihat dalam adegan semalam di mana William begitu marah sekali kepada Salma. Karena Salma menanyakan soal hadiah boneka yang dibeli William. Salma mendengar bahwa boneka besar yang dibeli itu adalah dibeli oleh suami istri ya. Dan saat Salma melihat William sedang membeli boneka yang sebenarnya ditujukan untuk Lilia. Salma langsung marah dan menuduh William mempunyai istri ataupun selingkuhan. Tentunya hal ini Salma dengar berdasarkan informasi dari Argo. Padahal kita tahu William sudah curiga soal Argo yang membopong Salma di sekolahan. Sehingga tercetuslah kekerasan atau KDRT dalam episode semalam. Dimana kita melihat adegan yang begitu tegang dan secara refleks William pun melayangkan tangannya dan menampar Salma. Salma pun kaget setengah mati dan menangis. Walaupun William berlutut memohon minta maaf tetapi Salma tetap berjaga-jaga. Tentunya hal ini semakin memperuncing masalah lagi saat Argo tahu bahwa Salma dilakukan atau dipukul oleh William karena ada bekas lebam di mata Salma. Hal ini membuat Argo pun semakin marah dan terjadilah pertengkaran sengit terbuka antara William dan Argo. Dimana Argo mengancam bahwa jika sampai William menyakiti Salma walaupun dia suaminya itu berarti musuhnya. Tentu saja William yang sudah curiga Argo mencintai istrinya dan selingkuhannya Salma ini semakin emosi sehingga hampir terjadi baku hantam hebat dalam episode semalam. Dan akhirnya dipisahkan Salma. Kita bisa melihat ya betapa besar rasa perhatian dan pastinya cinta Argo pada Salma. Namun Salma pun sadar betul dirinya sudah menjadi istri William dan tidak bisa lagi menjalin hubungan dekat seperti dulu dengan Argo. Terlihat juga dalam episode semalam ya bahwa Salma begitu curiga karena muncul karakter bernama Marina yang memakai Shalping. Tentu saja benang merah yang ditemukan Salma di lengan jasnya William berwarna Shalping. Ini mengindikasikan bahwa Salma curiga iya. Terlihat dalam dialog sebagai adegan penutup ya episode semalam. Salma bilang ke Dinda bisa jadi Marina pemilik benang pink yang berada di jas William. Tentu saja Dinda sadar betul bahwa jas ataupun benang yang menempel di jas William bukan dari Shal-nya Marina tetapi dari Shal dirinya. Sehingga Dinda pun minta agar Salma tidak terlalu curiga. Padahal tentu saja Salma pun curiga banget. Nah dalam episode malam ini ingat ya dalam episode malam ini dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan dimana terlihat Salma pun menyelidiki. Ya Salma menyelidiki soal Marina mulai dari saat William pulang Salma pun mulai melihat-lihat ke dalam mobilnya William. Dia ingin tahu betul apakah ada benda-benda ataupun sisa-sisa dari Marina yang menunjukkan bahwa mereka berselingkuh. Maksudnya apa Salma pun sampai seperti bicara sama dirinya sendiri dan berusaha menguatkan bahwa William tidak selingkuh. Tetapi ada satu helair rambut yang ada di bangku kiri William. Tentu saja Salma sadar itu rambutnya Marina dan ya memang Salma tahu Marina akan nebeng ke kantor. Nah hal ini yang membuat William menjadi semakin kesal. Tetapi jauh di dalam lubuk hati William dia lega karena bukan Dinda yang dicemburui tapi si Marina yang memang Marina tidak ada perasaan apapun pada William. Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Argo pun berusaha memfokuskan pikirannya. Mengalihkan pikirannya karena dia sangat khawatir dengan keselamatan Salma yang di KDRT William menurut versinya. Tentu saja Salma pun sampai membentak dan bicara keras ke Argo agar Argo tidak turut campur dalam permasalahan rumah tangganya. Karena William tahu betul ya Bang juga Salma tahu betul suaminya cemburu sama Argo dan tidak mau memperuncing masalah lagi. Argo pun bilang ke Salma bahwa dirinya akan siap 24 jam untuk Salma jika sampai terjadi lagi KDRT. Salma pun berterima kasih dalam episode malam ini. Namun Salma juga meminta agar Argo tidak mendekatinya lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Argo pun sadar betul posisinya dia tidak bisa memaksa Salma walaupun dia sangat mencintai Salma tetapi sekarang Salma sudah menjadi istri William. Terlihat juga dalam episode semalam maksudnya episode malam ini ya Kak Eris yang lagi pepetin Argo benar-benar dimabuk asmara entah kenapa dia sangat menyukai Argo dan malahan kali ini Kak Eris pun menyuruh ya menyuruh Salma untuk bicara ke Argo agar dekat dengan dirinya. Tentunya Argo pun juga sadar betul ya dia tidak mencintai Eris walaupun dengan usaha-usahanya karena jauh di dalam lubuk hatinya hanya terisi oleh Salma. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga ya terlihat dalam episode malam ini bahwa apa yang dilakukan Salma serba salah. Seperti menyediakan makanan untuk William tetapi rasanya keasinan sehingga Salma pun minta maaf padahal saat membuat makanan itu memang Salma sedang tidak fokus memikirkan apakah benar warina itu selingkuhan suaminya dan bagaimana cara membuktikannya dan agar bisa mengaku William ya. Ternyata hal ini membuat Salma jadi tidak fokus. Terlihat juga dalam episode malam ini William pun akhirnya menjenguk Lilia secara diam-diam karena bagaimanapun hubungan ayah dan anak hubungan sedarah ayah dan anak ini tidak bisa dipisahkan karena William sangat khawatir dengan Lilia yang baru keluar dari rumah sakit. Tentu saja hal ini membuat Dinda bahagia sekali anaknya diperhatikan oleh ayah kandungnya tetapi Dinda juga minta William berhati-hati karena Salma juga jangan sampai tahu karena jika sampai tahu akan hancur arti Salma dan Dinda sebagai sahabat Salma tidak mau membuat Salma berubah pendapatnya dan juga merusak persahabatan mereka. Wah benar-benar sangat kompleks sekali dalam episode malam ini. Penasaran kan? Saksikan saja ya.